Warga Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung menggeruduk sebuah rumah yang menjadi gudang miras yang diduga sudah beroperasi selama suatu tahun. Warga menggeruduk lantaran resah dengan adanya penjual miras di lingkungan mereka. Resah dengan maraknya peredaran minuman keras, ratusan warga Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung menggeruduk sebuah rumah yang merupakan gudang minuman keras. Warga yang berkerumut marah dan meneriaki pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai gudang miras. Ketika sejumlah drum miras dikeluarkan, warga melampiaskan kemarahan mereka dengan menumpahkan drum berisi miras. Beruntung aparat kepolisian yang tiba di lokasi dapat meredam kemarahan warga dan langsung mengemankan lima orang penghuni rumah yang diduga memproduksi miras jenis tuak di dalam rumah mereka. Ketua RT 4 Tini Hartini mengemukakan penjual miras tersebut berupakan warga pendatang. Warga mengaku resah setelah selama satu tahun gudang sekaligus kios miras tidak kunjung ditutup. Kelima pemilik gudang miras tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Majalaya untuk dilakukan pemeriksaan. Warga berharap pihak kepolisian menutup permanen gudang serta kios miras yang meresahkan masyarakat tersebut.